Yo Pemirsa, pengelolaan kebun minimalis dan vertical garden yang dilakukan SMP Negeri 17 Kota Jambi menjadi kegiatan pelatihan siswa untuk memanfaatkan lahan sempit agar dapat membuahkan hasil. Hal ini disampaikan oleh wakak kurikulum SMP Negeri 17 Kota Jambi, di mana pihak sekolah menanamkan sikap gotong royong antar guru dan siswa untuk bersama-sama memanfaatkan lahan di sekolah dengan pengelolaan kebun minimalis serta vertical garden tersebut. Dalam mengatasi keterbatasan lahan di lingkungan sekolah, SMP Negeri 17 Kota Jambi memanfaatkan lahan yang ada untuk dijadikan kebun minimalis atau vertical garden. Adapun kegiatan pengelolaan kebun minimalis dan vertical garden ini, merupakan bagian dari P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila dalam implementasi kurikulum merdeka di SMP Negeri 17 Kota Jambi. Proyek P5 dalam bentuk kegiatan pengelolaan tanaman di sekolah ini merupakan proyek yang diperuntukkan bagi siswa kelas 8 SMP Negeri 17 Kota Jambi. Para siswa bersama guru secara rutin melakukan perawatan tanaman setiap hari seperti menyiram tanaman dan mengecek air tanaman hidroponik. Selain itu, kegiatan bercocok tanam seperti penanaman bibit kembali dan memetik sayur mayur yang sudah siap panen juga dilakukan seminggu satu kali. Menurut Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Sofni Yanti mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk pemanfaatan keterbatasan lahan yang diharapkan dapat membuahkan hasil. Selain itu, kegiatan ini diharapkan menjadi dorongan untuk menanamkan sikap gotong royong dan kebersamaan pada siswa. Jadi mereka membuat dulu pot-potnya dari kantong-kantong minyak misalnya atau dari, kami lebih banyak menggunakan botol bekas. Nah, mereka menggunakan botol bekas, mereka potong, diisi tanah, kemudian sebelumnya mereka sudah menyemaikan bibitnya di belakang sekolah, ada tanah sedikit, kami memanfaatkan, kemudian dipindahkan ke pot-pot yang sudah dibuatnya tadi, kemudian digantung di dinding-dinding yang ada di sekolah. Adapun pemanfaatan lahan sempit ini diolah menjadi kebun minimalis, vertical garden, serta penanaman secara hidroponik. Bibit tanaman yang digunakan merupakan sayur-sayuran seperti terong, cabai, kangkung, sawi, dan selada. Melalui kegiatan bercocok tanam ini, pihak sekolah berharap dapat membuahkan hasil dan manfaat bagi siswa ataupun guru di SMP Negeri 17 Kota Jambi.